Asal usul nama desa paling romantis di Jombang, Pacar Peluk. Desa Pacar Peluk berada di wilayah kecamatan Megaluh, terbagi empat dusun yakni Pacar, Dusun Peluk, Dusun Soko dan Dusun Tegal Rejo. Konon, sebelum jadi desa Pacar Peluk, tempat itu hanyalah sebuah hutan yang tak dihuni. Kemudian, di waktu yang masih belum diketahui, terdapat seorang pendatang yang ingin mengembara. Yakni Mbah Wono Yudo asal Jipang Manolan, Jawa Tengah. Karena masih berupa hutan, dirinya berniat membabat untuk dijadikan tempat tinggal atau permukiman. Setelah memulai membabat, dirinya seringkali ditemui banyak bunga Pacar Air. Kemudian, selang beberapa waktu didatangi oleh seorang pengembara juga yang asalnya sama dari Jawa Tengah, yakni Mbah Kalam. Diceritakan, bahwa Mbah Kalam tersebut memang ingin membantu Mbah Wono Yudo untuk membabat hutan lebih luas kembali. Dari situlah mereka saling bahu-membahu, sehingga Mbah Kalam dijodohkan dengan Kik Lia atau putri dari Mbah Wono Yudo. Sebelumnya Mbah Wono Yudo itu memiliki satu putri dan empat putra yang diantaranya, Kik Wiro Yudo, Kik Joyo Sudo, Kik Rekso Yudo dan Kik Ranu Yudo. Untuk tetap bisa bertahan dan memenuhi kebutuhannya, mereka semua saling bersinergi terus melanjutkan membabat hutan dan bercocok tanam. Setelah bersama-sama membabat, mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang bersimedi di bawah pohon mangga dengan memakai kuklu kuncir dan bawah bekal nasi yang dikepeli. Diambil dari penemuan kejadian tersebut, di daerah tempat yang dibuat bertapa itu kini menjadi desa yang bernama Desa Peluk. Tak selang beberapa lama, Mbah Wono Yudo wafat. Sehingga untuk mengembangkan wilayah pemukiman dan area itu dilanjutkan oleh Wiro Yudo dan saudara-saudarinya. Singkat cerita sehingga dari dua dusun yang telah menjadi permukiman, ditambah dua dusun lagi yakni Dusun Soko dan Tegal Rejo. Setelah itu, sekitar 1870-an mulai dibentuk istilah lurah atau pimpinan desa. Pemimpin desa tersebut pertama kali dijabat oleh Mbah Konde atau cucu dari putra Wiro Yudo cucunya Mbah Wono Yudo. Dari situlah beliau yang memberi nama desa pacar peluk dengan menggabungkan dua nama pedukuhan, Dusun Pacar dan Dusun Peluk. Sehingga bisa membangun balai desa yang besar dan megah seperti model keraton yang sampai sekarang terpantau masih kokoh berdiri. Sehingga beliau menjabat kepala desa hingga wafat. Makam Mbah Konde tersebut terletak di sebuah desa setempat, tentunya di pinggir kali dan di bawah naungan pohon besar di atasnya. Lokasinya masih dekat dengan rumah warga, dan suasananya sejuk menikmati udara sepoi-sepoi dengan suara kali yang tak begitu deras. Salah satu warga, mengatakan bahwa makam Mbah Konde itu sudah banyak yang mengetahui. Namun demikian seringkali terpantau sepi pengunjung. Makam ini sudah banyak yang tahu, akan tetapi pengunjungnya itu ya sepi. sewaktu-waktu saja, tapi seringkali sepisih tempat ini. Cuma ramai orang yang pas bersih-bersih di sekitar makam saja, ujarnya kepada kabarjombang.com, Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021.